Bismillahirrahmanirrahim Yang ikut di dalam acara ini Juga dari pemerintah daerah Hadir Pemupati Pasekda Wakil Bupati Kemudian Ketua DPRD Khajari Kemudian tadi Danrem Menelpun saya Tidak bisa hadir bersama Dandim Karena harus hadir Dalam acara Panglima Kodam Kemudian disini juga Hadir Dari Pasek Yang mewakili Pondres Dan seluruh jajaran yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu Wabil khusus kepada Adik-adek saya Baik dari karsian PTN maupun Dari Kalau saya sebut kerajaan Ya Apun barangkali Bukan berhenti saya Menghidupkan kembali Tradisi kerajaan Saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Sampurasun Amin Pertama-tama Atas nama keluarga besar Talga Bangung Kami mengucapkan Selamat datang Selamat hadir Dalam acara Tradisi kami Tradisi kami ini Bukan untuk Menghidupkan Katakanlah barangkali Yang sering Dibicarakan Musrik Dan sebagainya Bukan Kami sekedar Ingin mengangkat Tradisi luhur kami Bahwa kami Hadir dan lahir Karena Adanya Karuhun Yang kami Banggakan Itu saja Tidak ada Majaleka Kalau tidak ada Talga Bangung Putan Pak Bupati Mualayah Bupati Majaleka Wakil Bupati Majaleka Kajari Majaleka Dandi Majaleka Kapuras Majaleka Kalau tidak ada Talga Bangung Banggakan Tradisi-tradisi ini Tentu Kami hanya ingin Memberikan sebuah Penghormatan Bahwa Bahwa Talga Bangung Pernah Jaya Kami punya bukti Dan kami simpen Sampai sekarang Bahwa Kerajaan Dinasti Ming pun Pernah mengirim Kutusannya Dan itu Ada sampai sekarang Boleh dilihat Kami ada buktinya Berupa cap Dari kerajaan tersebut Dan Kemudian Pusaka-pusaka itu Bukan kami sembah Tetapi kami rawat Kami jaga Kami siramkan Dan kemudian Kami simpan Kembali Di tempat Yang baik Untuk nanti Anak cucu Buyut kita Mengenang Sejarah ini Karena ini Bagian dari Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kita Cintai Bapak dan Ibu Yang kami hormati Saya juga Mohon izin Adek Kami Adek saya S.T. Murhanuddin Tidak bisa hadir Yang itu juga Menjadi bagian Yang tidak Terpisahkan Dari keluarga Talada Mangung Karena sebagai Jaksa Agung Terlalu sibuk Mungkin Mengurusi Para koridor Mudah-mudahan Dari Talada Mangung Ini tidak ada Koridor yang Ditangkap Jadi nanti Jeruk Makan jeruk Nah juga Sebagai informasi Kami Keluarga Besar Talada Mangung Baru saja Mendirikan Yang namanya Balai Budaya Parahianan Di Kota Parahianan Itu Luasnya Sekitar Satu hektare Di atas Satu hektare Ada Tiga Tempat Aula besar Kemudian Juga Ada Teater Terbuka Dan sebagainya Dan itu Kami Persembahkan Dari keluarga Besar kami Untuk dipakai Oleh Seniman Budawawan Jawa Barat Kami Hibahkan Dengan Gratis Tidak Dikungut Biaya Atau Apapun Begitu Tapi Makan Bawa Sendiri Sendiri Ya Kecuali Ada Rezeki Tadi Ayasan Tadi Akan Siapkan Juga Rencananya Saya sudah Bicara Dengan Apun Dengan Kita akan Perbesar Lagi Museum Karena Saya Yakin Bahwa Pusaka-pusaka Telada Manggung Itu Tersebar Di mana-mana Di tempat Tempat Saya Saja Puluhan Ada Kami Akan Coba Himpun Dan Kemudian Kalau Sudah Cukup Tempat Dan Aman Akan Kami Simpan Di tempat Semestinya Jadi Mohon Dukungannya Kalau Menyimpan Barang-barang Supaya Bisa Dirawat Dan Setahun Sekali Kita Rawat Juga Mari Kita Bawa Kembali Kesini Mohon Kesadarannya Karena Saya Tahu Kenapa Menyimpan Kemana-mana Bada Bahwa Di Jarlalan Hari Taken Tempat Duit Dan Sebagainya Karena Mana Ada Yang Melulusi Kalau Sekarang Sudah Siap Untuk Dikumpulkan Kembali Dan Kita Bangkitkan Nah Saya Juga Mohon Kepada Pak Bupati Yang Mewakili Kami Mohon Bantuannya Mungkin Ini Gapuranya Ini Kurang Sik Pak Bupati Ya Apun Tidak Bisa Ini Sane Senuh Tidak Tapi Tidak Saya Kira Itu Saja Dan Mari Kita Acara Ini Terus Bangkitkan Ya Karena Dari Tahun Ketahun Itu Terus Berjalan Dengan Baik Dan Ini Bukan Tempatnya Bermain Politik Ini Milik Bersama Talagamangung Itu Milik Rakyat Milik Semuanya Milik Semua Partai Milik Semua Agama Bahkan Milik Semua Suku Bangsa Karena Sejarah Talagamangung Itu Juga Meramah Sampai Kecina Meramah Sampai Kecampak Dan Lain Sebagainya Inilah Talagamangung Yang Kita Sintai Milik Semua Orang Bukan Tempat Kepolitikan Saya Juga Disini Tidak Makin Baju Politik Tapi Makin Baju Anda Begitu Ada Kita Ada Kasudah Karena Saya Darah Saya Darah Sunda Merah Saya Merah NKRI Saya Kira Ini Saja Sekali Lagi Saya Bukan Terima Kasih Kepada Saudara-saudaraku Yang Bisa Hadir Kilan Cepisanda Ya Nak Aturun Dan Saya Duduk Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aturun Terima Sejahtera Buat Kita Semua Salam Sejahtera Selalu Sampurasun Alhamdulillah Wasyukurillah Wa Nikmatillah Walah 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 Quatailah Billah Yang Saya Hormati Saya Cintai Saya Bangakan Bapak Majen TNI Penanggirawan Doktor Haji Haji Hasan Nudit SEMM Anggota DPR RI Republik Indonesia Sekaligus Sebagai Sesu Halaga Manggu Yang Saya Hormati Ketua DPR RI Bupakan Majalengka Yang Saya Hormati Wakil Bupati Majalengka Yang Yang Hormati Pak Kejari Yang Mewakili Pak Kepores Pak Dandim Dan Porung Keporesi yang Lainnya Yang Saya Hormati Pak Segda Beserta Para Kepala Kepala Kepede Yang Hadir Para Acamat Para Kepala Desa Para Kesepuhan Pini Sempuh Koko Masyarakat Wakil Khusus Kepada Keluarga Besar Talaga Manggu Yang Hali Ini Menjadi Perhatian Kita Semua Nampak Hadir Mitra Mitra Kita Kelompok Sini Budaya Baik Dari Majalengka Maupun Dari Tiket Sirepon Dan Sudah Nampak Juga Hadir Saudara-saudara Kita Dari Luar Negeri Koron Dari Usra Dari Hadir Ibu-ibu Bapak-bapak Hadirin Yang Berbahagia Atas Nama Pemerintah Kabupaten Majalengka Saya Mengaturkan Selamat Atas Terselenggaranya Kegiatan Rutinan Yang Sudah Menjadi Tumpuan Dan Kebanggaan Perhatian Kita Tentang Tempat Ini Tentang Sejarah Ini Tentang Kebesaran Nilai Budaya Yang Dimiliki Oleh Talagam Ambul Selamat Dan Kebanggaan Ini Disertai Rasa Sukar Kepada Allah Subhan Mat Karena Ternyata Peninggalan Leluhur Kita Dapat Kita Kawal Terus Sampai Hari Ini Dan Selalu Dijadikan Momentum Tahunan Untuk Membuktikan Sebuah Komitmen Bahwa Kita Sesungguhnya Cinta Dan Menghargai Para Leluhur Kita Oleh Karena Itu Saya Ingin Mengajak Kepada Kita Semua Yang Hadir Terutama Para Generasi Muda Para Penerus Leluhur Ini Yang Pertama Jaga Terus Eksistensi Nilai Nilai Budaya Yang Berupa Berbagai Peninggalan Benda Yang Ada Untuk Terus Dikawal Diperihara Sehingga Akan Menjadi Saksi Akan Menjadi Bukti Betapa Leluh Kita Berjuang Dari Dulu Tidak Hanya Memelihara Budaya Yang Ada Dalam Rangka Mengawal Kemerdekaan Republik Indonesia Ini Penting Yang Yang Kedua Menjadi Penting Pula Nilai Nilai Yang Terkabung Pada Sejarah Ini Kita Rawat Kita Belihara Jadikan Lingkuman Ini Sebagai Lingkuman Yang Amat Bersejarah Bisa Jadi Sangat Tuhan Biasa Kata Kampere Tadi Tempat Ini Adalah Tempat Yang Sangat Letral Dan Sakral Untuk Kita Manfaatkan Sebagai Bahan Sosialisasi Sebagai Bahan Edukasi Bagi Rakyat Bagi Generasi Muda Bagi Para Pelajar Bahwa Sesungguhnya Disini Ada Peninggalan Yang Sangat Berharga Dan Bermakna Bagi Sebuah Upaya Membangkitkan Semangat Sesuai Dengan Tema Hari Tahun Kemerdekaan Bukti 77 Buli Lebih Cepat Bangkit Lebih Mereka Ini Sebagai Bukti Bahwa Nilai Yang Ada Disini Akan Memberikan Usaha Terbesaran Dalam Rangka Membangun Cunggayaan Di Negeri Oleh Karena Itu Pemerintah Kabupaten Majalengka Akan Berupaya Membantu Memfasilitasi Disamping Membantu Mendorong Bagaimana Agar Tempat Ini Menjadi Tempat Yang Nyaman Menjadi Tempat Yang Indah Ketika Orang Berjalan Dari Arah Selatan Ke Utara Dan Utara Ke Selatan Bisa Lebih Apa Namanya Melamankan Dulu Pendaraannya Bisa Melirik Dari Ke Utara Dengan Melirik Kesebelah Kalian Yaitu Ketempat Ini Dan Dari Alam Utara Keselatan Lirik As Merah Kiri Ada Apa Sunya Disini Insya Allah Berjawab Dari Keseluruhan Kang Tede Tadi Tahun Ini Sebetulnya Talaga Ini Sudah Menjadi Perhatian Saya Yang Pertama Saya Rencana Awal Rumah Sakit Talaga Senilai 250 Milihan Ternyata 150 Milihan 150 Milihan Dihabisi Pandemi COVID Jadi Yang Baru Saya Bangun Dua Gedung Aja Senilai 100 Milihan Insya Allah Kedepan Ingin Diselesaikan Sehingga Akan Menjadi Pusat Layanan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Dan Ketiga Adalah Ini Yang Saya Bangun Insya Allah Bulan Depan Pas Segera Diperbaiki Gerbang Ini Dan Pagar Senilai 200 Juta Segera Bulan Depan Bukan Bulan Depan Artinya Uangnya Sudah Ada Terima Kasih Pane PRD Yang Tadi Ini Berbisik Menjawabkan Tep Ini Gimana Kita 200 Juta Kita Berikan Makan Nanti Akan Dibangun Dipakakan Supaya Menjadi Indah Merenah Dan Selamat Atas Terserah Yang Dikagihakan Ini Dan Mari Kita Janikan Setiap Pemiatan Ini Sebagai Arena Ajang Wisata Religi Dan Makanya Tolong Kepada Media Sosial Media Masa Semar Luaskan Agena Agena Ini Supaya Akan Menjadi Icon Majalengka Di bidang Pengembangan Budaya Di bidang Pengembangan Pariwisata Sehingga Kombinasi Spirit Yang Ada Di tempat Ini Akan Menjadi Daya Tarik Masyarakat Tidak Hanya Domestik Tetapi Tuga Masyarakat Internasional Bisa Hadir Menyaksikan Kegiatan Seperti Jadi Jangan Kalah Sama Mududang Di Sipon Majaleng Kakur Punya Yuk Kita Kembali Yuk Kita Tingkatkan Yuk Kita Besarkan Dan Ini Beliau Kata Beliau Tadi Ini Adalah Intinya Milik Kita Semua Milik Rakyat Kabupaten Majaleng Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sallallahu Wabarakatuh Sallallahu Allah Allah Muhammad Ya Abis Salli Wasallim Ashraq Al-Badru Alayna Fatah Min Hududur Mithla Hus Nik Beredar Dukatilo Jinyusuk Cikirai Dipasahkan Subaba Kucam Cikirai Kak Bapak Wakil Dupati Kanggau Dicampurkan Sarang Jain Sallamualaikum Ya Nabi salam alaika Salam alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Nabi salam alaika Salam alaika Salam alaika Salam alaika Salam alaika Salam alaika Kabupaten Majaringka Kamu dicampurkan Saranjaya kembang semangat Gampang-gampang Setidak ditampurkan Ya Nabi salam alaika Salam alaika Salam alaika Salam alaika Salam alaika Ya Nabi salam alaika Salam alaika Dipesrahkan ku Bapak Kuncen Cipurui Ke Bapak Ketua DPRD Kabupaten Majarika Dihatulangan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Majarika Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah Alaika Salam Alaika Salam Alaika Salam Baik Halika Tidak Salam Baik Bapak Gajari Bapak Gijaksa Negeri Dipersilakan Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawatullah Alayka Anugat Tujuh Cinyusu Legasari Dibasrakan Bapak Gujan Legasari Bapak Kepala Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Macari Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawatullah Alayka Salam Alayka Salam Alayka Salam Alayka Salam Alayka Salam Alayka Salam Alayka Ya Pasrah ke Bapak Kapolres Majalika Atau yang mewakili Kami persilahkan Salam Alayka Ya Ini datang dari Nunuk Cipcamas Dan Cigasong Kami persilahkan Bapak Ya Ya Untuk Cahing Kediden Barangkali Para Dendeter Mana Oh dicampurkan Paling juga Langsung di tempat Barangkali Langsung di tempat Ya Ya Maga Orang Sami-sami Saksenan Acara Nyiramkan Barangkusaka Warisan Para Leluhur Dalam Banggung Mohon Bumpu Hujang Baik 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 Kita masuk ke Prosesi Penanaman Pohon kehidupan Jaga talaga jam jaga Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Maidjen T.I. Purnawiyawan T.P.H. Masa Nubi S.T.M.M Bapak Bupati Majaringka Bapak Wakil Bupati Majaringka Bapak S.I.D. Kebupati Majaringka Ibu Tita Juhita Pituin orang talaga Kokoh masyarakat Ibu Tita Bunda Tita Dan Bapak Daya Muhammad Dari Bekasi Untuk mendampingi dalam rangka menanam Pohon kehidupan Jaga talaga jam jaga Pohon kehidupan Terima kasih. Terima kasih.